Taukah kalian, desa Atuler adalah desa terpencil yang berada di puncak tebing setinggi 800 meter. Desa ini terletak di Provinsi Sichuan, China. Selama bertahun-tahun, desa ini menjadi simbol isolasi dan kesulitan hidup di wilayah pegunungan China. Penduduk desa yang mayoritas berasal dari etnis Yi, mengandalkan tangga bambu yang curam dan berbahaya sebagai satu-satunya akses untuk pergi ke dunia luar. Terlebih lagi, kondisi ini tidak hanya dihadapi oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang harus mendaki tebing tersebut untuk bersekolah. Penduduk desa Atulir, sebagian besar berasal dari etnis Yi, telah hidup di wilayah pegunungan Sichuan selama ratusan tahun. Seperti banyak kelompok etnis minoritas di China, etnis Yi terpaksa tinggal di daerah-daerah yang terpencil akibat tekanan dari etnis mayoritas Han yang menguasai tanah-tanah subur. Kehidupan di daerah perbukitan dan pegunungan yang terjal memberikan keuntungan berupa perlindungan alami dari ancaman luar. Lahan yang sulit dijangkau ini juga memungkinkan mereka untuk mempertahankan budaya dan identitas etnis mereka selama berabad-abad. Etnis Yi merupakan kelompok petani yang bergantung pada bercocok tanam di lahan pegunungan. Desa Atulir yang terletak di puncak tebing menjadi salah satu simbol komunitas Yi yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi. Meskipun lokasi desa yang sulit dijangkau, penduduk telah berhasil bertahan hidup dengan menanam jagung, kentang, dan tanaman-tanaman lain di lereng curam. Tantangan utama bagi penduduk desa Atulir adalah aksesibilitas. Sebelum adanya perbaikan infrastruktur, satu-satunya akses keluar masuk desa adalah melalui tangga bambu yang dipasang di sepanjang tebing setinggi lebih dari 1.400 meter. Tangga tersebut terdiri dari 17 bagian yang sangat curam, di mana beberapa bagian hampir vertikal, sehingga sangat berbahaya untuk didaki, terutama dalam kondisi cuaca buruk. Setiap hari, anak-anak desa harus mendaki tangga ini untuk pergi ke sekolah yang terletak di kaki tebing, sementara orang dewasa harus mendakinya untuk menjual hasil pertanian di pasar. Karena isolasi geografis ini, desa Atulir mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar. Penduduk desa harus berjuang keras untuk mempertahankan hidup di tempat yang terisolasi dari dunia luar. Kondisi tersebut mulai menarik perhatian internasional. Pada bulan Mei 2016, setelah seorang jurnalis Cina dari Beijing News mengambil serangkaian foto yang menunjukkan anak-anak desa Atulir yang mendaki tebing untuk pergi ke sekolah. Foto-foto ini menunjukkan anak-anak yang tampak tenang saat mereka memanjat tangga bambu yang berbahaya, seringkali tanpa pengaman atau perlindungan. Foto-foto ini dengan cepat menyebar di media sosial dan berita internasional, menggambarkan kisah penduduk desa yang hidup dalam kondisi sangat ekstrim dan terisolasi dari dunia luar. Reaksi publik terhadap foto-foto ini sangat besar. Banyak orang terkejut dan tersentuh oleh tantangan yang dihadapi anak-anak dan penduduk desa. Cerita tentang Atulir segera menjadi viral, memicu perdebatan tentang ketidaksetaraan di daerah pedesaan Cina, dan perlunya pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk komunitas-komunitas terpencil. Setelah viralnya berita ini, pemerintah Cina segera bertindak. Pada bulan November 2016, pemerintah lokal mulai membangun tangga baja permanen untuk menggantikan tangga bambu yang berbahaya. Tangga baja ini terdiri dari 2.556 anak tangga dengan pegangan tangan untuk memberikan keamanan yang lebih baik. Meskipun pendakian masih membutuhkan waktu dan tenaga, tangga baru ini jauh lebih aman dan dapat diandalkan daripada tangga bambu sebelumnya. Proyek ini selesai pada akhir 2016 dan langsung diakses oleh penduduk desa. Selain pembangunan tangga baja, pemerintah Cina juga memperkenalkan program relokasi untuk penduduk desa yang ingin pindah ke daerah yang lebih mudah diakses di dataran rendah. Namun, meskipun beberapa keluarga memutuskan untuk pindah, sebagian besar penduduk memilih untuk tetap tinggal di Atulir karena desa ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang dalam bagi mereka. Sejak tangga baja dibangun, desa Atulir telah menjadi perhatian bagi wisatawan yang ingin melihat sendiri kehidupan di Desa Tebing. Pariwisata telah sedikit meningkatkan pendapatan desa, tetapi desa ini masih menghadapi tantangan ekonomi. Meskipun begitu, perhatian pemerintah yang terus-menerus telah membawa perbaikan lebih lanjut dalam infrastruktur desa, termasuk akses ke listrik dan air bersih. Pembangunan tangga baja dan perhatian publik yang diterima Atulir membawa perubahan signifikan dalam kehidupan penduduk desa. Akses ke dunia luar menjadi lebih aman dan cepat, memungkinkan penduduk untuk berinteraksi lebih mudah dengan pasar dan sekolah. Pariwisata juga mulai berkembang di desa ini dengan banyak wisatawan yang tertarik untuk melihat kehidupan di Desa Tebing ini. Penduduk desa Atulir sebagian besar bekerja sebagai petani. Mereka menanam jagung, kentang, dan tanaman lain di lahan-lahan pertanian yang berada di lereng curam pegunungan. Karena lokasinya yang terpencil dan tanah yang tidak begitu subur, mereka mengandalkan pertanian subsisten, di mana hasil panen utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Selain bertani, beberapa penduduk juga mulai terlibat dalam pariwisata setelah desa mereka menjadi terkenal, dengan beberapa keluarga menawarkan pengalaman kehidupan desa kepada wisatawan yang datang berkunjung. Meskipun demikian, tantangan ekonomi tetap ada. Desa ini masih mengalami isolasi ekonomi karena keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur. Meskipun pariwisata meningkat, hasil dari sektor ini masih belum cukup signifikan untuk mengubah perekonomian desa secara keseluruhan. Bagi penduduk Atulir, tinggal di desa tersebut bukan hanya tentang bertahan hidup di kondisi geografis yang sulit, tetapi juga tentang mempertahankan identitas budaya mereka. Meskipun beberapa keluarga memilih untuk pindah ke dataran rendah, sebagian besar penduduk memilih untuk tetap tinggal di desa mereka, menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan ikatan emosional dengan tanah leluhur mereka. Atulir adalah contoh luar biasa dari ketahanan manusia dalam menghadapi kondisi geografis yang sulit. Tangga terjal yang menghubungkan desa dengan dunia luar menjadi simbol isolasi dan ketekunan penduduknya. Meskipun aksesnya sekarang telah diperbaiki, desa ini tetap menjadi bagian penting dari cerita tentang komunitas yang hidup di pinggiran ekstrem peradaban. Itu dia informasi yang bisa kami sampaikan tentang Atulir Village. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima gaji.